Intro Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi di channel aku, nama aku Valencia Dan hari ini aku mau bikin review Dari dua parfum dari Amoche Yang menurut aku sedikit underrated Yaitu Amoche Honor Man dan Honor Woman Aku disini ada feelnya Dan aku akan ngasih tau kalian pendapat aku Tentang kedua parfum ini Sebelumnya jangan lupa kalau kalian yang mau suka konten kayak gini Untuk di like dan subscribe ke channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan get notified ketika aku upload video yang baru Oke, now without further ado Let's get started Oke, pertama kita akan bahas Honor Man terlebih dahulu Dan aku akan bahas dulu note-note yang akan di parfum ini Jadi di top notes kalian akan mendapatkan Pink paper dan pepper Di hard note kalian akan mendapatkan geranium Alameda, nutmeg Dan di base note kalian akan mendapatkan Fetihware, musk, patchouli, cedarwood, incense, dan tongkabi Sekarang kita akan bahas pengalaman aku dengan Honor Man Jadi ketika kalian baru semprot dia Openingnya adalah Blast of Spices Dan disini tuh udah berasa vibe Amoche-nya Nah, di Honor Man aku paling ngerasain kayak aroma geranium Berserta aroma pepper-nya Nanti kalau dia udah mulai dry down Kalian akan merasakan aroma kayak sedikit green gitu Yang menurut aku berasal dari geranium-nya Dan nanti di base-nya itu kalian baru akan merasakan aroma incense-nya Tapi ketika kalian pertama kali semprot Yang paling berasa adalah Spices-nya Nah, di parfum ini kalian bisa merasain Masih ada kayak DNA Amoche yang berasa incense gitu Cuma dibandingin beberapa parfum Amoche yang udah aku coba Menurut aku ini tuh Bisa dibilang berasa kayak desainer Jadi kayak punya desainan feel Dan aku berasa pernah nyium tipe-tipe parfum begini Di beberapa parfum desainer lainnya Kalau aku bisa kategoriin parfum ini adalah parfum warm, spicy Dengan sedikit aromatik dan green Apalagi di bagian hard note dan base note-nya Nah, menurut aku apakah Honor Man ini layak untuk kalian beli? Tergantung karena aku tahu Dia ini salah satu parfum yang kurang populer Dan setelah aku nyium parfum ini Aku mulai ngerti kenapa Banyak orang nggak ngebahas parfum ini Karena dia itu agak sedikit desainer feel Walaupun masih ada DNA Amoche-nya Tapi dia kayak bukan sesuatu yang spesial Jadi kalau kalian pengen beli parfum ini Kalian paling nggak harus suka aroma-aroma Kayak spicy, warm, green, aromatik Tapi yang masih berasa desainer feel Dan menurut aku untuk harga Amoche Aku ngerti kenapa orang kayak milih yang lain Dan nggak milih under man Sekarang kita akan bahas dulu mengenai projection dan longevity dari parfum ini Menurut aku dia projection dan longevity-nya cukup bagus Untuk longevity kalian bisa dapetin minimal 6 jam 6 jam ke atas pemakaian Dan menurut aku dia kategorinya moderate to strong Tapi untuk projection-nya menurut aku dia moderate aja Karena dia nggak gitu nyebar kemana-mana Dan menurut aku untuk parfum Amoche Dia ini kategorinya bisa di minimal Jadi dia bukan yang paling weak Tapi dia juga bukan parfum Amoche yang paling strong Kalau untuk occasion-nya Menurut aku Amoche Under Man ini bisa dipakai day time after night time Karena dia nggak terlalu berat Tapi dia nggak terlalu ringan juga Tapi aku bakal lebih suka New Mini ketika di night time Sekarang kita akan membahas tentang Under Woman Pertama aku akan bahas dulu nonton yang di parfum ini Jadi di top notes kalian akan mendapatkan coriander, pepper, dan lubar Di hard note kalian akan mendapatkan carnation, jasmine, tube rose, gardenia, dan lily of the valley Di base notes kalian akan mendapatkan vetiver, opoponax, amber, incense, dan leather Oke sebelum aku bahas tentang malaman aku dengan parfum ini Aku mau nge simpan fact sedikit Jadi Amoche Under Woman ini Ternyata adalah salah satu parfum best selling Dari Amoche untuk cewek Dan pihak Amochenya sendiri juga udah konfirmasi hal ini Jadi dia ini adalah salah satu parfum Amoche untuk cewek yang paling populer Tapi itu nggak bakalan pengaruhin opini aku tentang parfum ini Jadi ketika kalian baru sempat ini Kalian bakalan langsung dapet aroma white floralsnya dari awal sampai akhir Dia ini parfum yang berkesannya linear Dan menurut aku yang paling prominent disini Nodesnya adalah white florals Seperti gardenia dan tube rose-nya Aku nggak gitu dapetin jasmine Dan aku nggak pernah nyium lily of the valley sebagai note tunggal Jadi aku nggak tau Tapi kalau untuk gardenia dan tube rose Aku tau itu adalah note yang paling prominent di parfum ini Kalau kalian tau di dunia perfalbuman atau perfumery Gardenia adalah salah satu note yang biasanya dibikin secara sintetis Kenapa? Karena gardenia yang asli itu sulit untuk diekstrasi menjadi minyak Karena dia petalsnya terlalu kecil Tapi disini aku nggak ngerasain aroma yang sintetis sama sekali Amoche and a woman ini bener-bener aromanya natural Dan dia itu enak banget Dan ketika aku nyium bau ini Yang ada di pikiran aku adalah Kayak pengantin yang lagi mau nikah Karena menurut aku parfum ini itu bakalan cocok banget Jadi salah satu parfum untuk acara pernikahan Atau kalau kalian lagi datangin ke acara pernikahan Dia ini berkesannya feminine Soft dan airy Dan menurut aku dia bukan parfum yang Old smelling atau vintage sama sekali Aku tau banyak orang yang takut dengan aroma white florals Terutama kalau ada tupress atau gardenia Karena menurut mereka aroma seperti itu Itu biasanya kayak nenek-nenek Atau kayak old school, vintage gitu Tapi aku bisa konfirmasi Kalau misalkan aroma white florals Yang ada di Amoche and a woman ini Bener-bener natural Dan dia itu berasanya udah di modernize Jadi kalian nggak usah khawatir Kalau kalian di atas 20 atau semacamnya Kalian masih bisa pakai parfum ini Sekarang kita akan bahas projection dan longevity dari parfum ini Jadi kalau menurut aku Dia projection-nya moderate Cuma aku harus bilang Kalau misalkan projection moderate-nya ini Itu berlangsung dengan lama Jadi kalau kalian baru sumprot Dia moderate Tapi sulit atau cukup lama Bagi dia untuk memulai jadi skin sand Jadi nanti dia bakalan tetap ada di sekeliling kalian Kayak protective bubble gitu Sementara untuk longevity-nya Menurut aku dia cukup leng lasting Karena aku ingat banget Aku pakai waktu itu sekitar jam 5 atau 6 sore Terus aku pergi ke restoran Dan setelah aku balik Aku tidur Besok paginya Aku masih bisa dapat weave dari parfum ini Jadi aku bisa bilang Kalau dia longevity-nya bisa sekitar 8 jam ke atas Dan menurut aku untuk parfum white florals Itu bagus banget Untuk occasion-nya menurut aku Kalian bisa pakai parfum ini day time Night to night time Gak gitu masalah Karena parfum ini itu Nah dia masih soft dan feminine Jadi dia masih bisa dipakai day time Tapi dia masih classy dan elegant Jadi dia masih cocok untuk dipakai night time Jadi dia ini Menurut aku adalah salah satu parfum yang cukup versatile Dan kalian bisa pakai ke hampir semua occasion Oke guys jadi itu aja video aku hari ini Thank you so much for watching Jangan lupa kalau kalian emang suka video kayak gini Untuk di like Dan subscribe channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan di notify Ketika aku upload video yang baru Thank you so much for watching And I will see you in my next video Goodbye